Maka pendalilan dari fadilah yang keempat, bahwa puasa itu menciptakan hati orang yang berpuasa menjadi akhlak yang mulia. Hadith yang diriwetkan oleh Imam Ahmad berkata penulis, maknanya, dari riwayat Al-A'rabi, kita masuk kepada matan dulu, bahwa Nabi SAW bersabda, Puasa satu bulan penuh yang penuh kesabaran. Kenapa dinamakan puasa sebulan penuh-penuh kesabaran? Kalian bersyukur berpuasa Ramadan seperti di zaman kita now. Indonesia cuacanya, Alhamdulillah apalagi Ramadan sekarang mungkin musim penghujan, tidak begitu panas, suasananya sejuk, tidak haus. Namun, seperti di zaman dulu, di zaman Nabi, hidup di Madinah, padang yang tandus, maka panas. Maka di saat berpuasa sangat sabar. Terutama menahan dari dahaga. Panas sekali. Dan di zaman Nabi belum ada kipas angin, dan belum ada air conditioner seperti orang-orang yang hidup di Arab sekarang, dalam keadaan kenikmatan. Maka dinamakan oleh Nabi SAWMU SHAHRI SOBR, sebulan puasa yang penuh kesabaran. Maka barang siapa seseorang puasa sebulan penuh kesabaran di bulan Ramadan? وَثَلَثَتِيْا عَيَمْ مِنْكُلِّ شَهْرِ Ditambah dengan cukup tiga hari dalam satu bulan dinamakan puasa Yaumul Bir. Puasa hari yang siangnya atau yang malamnya putih. Maksudnya, malam ke-13, 14, 15, bulan Purnama, full moon. Maka barang siapa yang puasa Ramadan, yang penuh kesabaran, ditambah cukup satu bulan tiga hari saja? يُدْهِبْنَا وَحَرَصَدْرُ Maka akan disucikan penyakit-penyakit hati yang ada pada orang ini. Maka makna dari يُدْهِبْنَا وَحَرَصَدْرُ Ditafsirkan oleh para ulama, يُدْهِبْنَا وَحَرَصَدْرُ Adalah Maka semua penyakit-penyakit hati, arogan, iri, dengki, bahil, dan seterusnya, maka itu semuanya penyakit hati, akan dihilangkan dengan berpuasa. Maka di lafad yang lain disebutkan, يُدْهِبْوْ وَغَرَصَدْرُ Kalau disini, وَحَرَصَدْرُ Firiwayah yang akan datang, seperti hadith Adi Ibni Hatim, وَغَرَصَدْرُ فَإِدْهِبْ وَغَرَصَدْرُ فَإِدْهِبْ وَغَرَصَدْرُ قَلِمَةٌ تَدُلُوْ عَلَى الْحَرَوْرَهِ Panasnya hati. Maka maknanya, panasnya hati adalah penyakit-penyakit hati. Itu maknanya. Maka kesimpulannya, puasa akan mendidik orang yang berpuasa, dengan dia merasakan rasa lapar, mengetahui bagaimana orang-orang yang miskin dan papa lapar, menyebabkan dia tidak bahir. Maka dia merasakan bahwa dirinya butuh. Di sana ada orang-orang yang butuh. Orang itu tidak bekerja. Orang itu begini dan begitu. Maka disini dia merasakan bagaimana orang itu butuh kepada makan dan minum, seperti dia merasakan lapar, dan akhirnya dijadikanlah dia mempunyai akhlak yang mulia. Ada pun disini, dari sanat berkata Imam Ahmad, maka siapa Imam Ahmad? Sahibul Musnad, dia adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Maka asli nama Imam Ahmad adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Dinamakan Ahmad Ibn Hanbal, dinisbatkan kepada kakeknya. Maka Imam Ahmad disini hidup di Tobakoh yang kesepuluh. Dia dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan dia adalah imam di zamannya. Kemudian Imam Ahmad berkata, Haddatana wakil. Maka siapa wakil? Wakil Ibn Jarrah. Digelari dengan The Dragon Sang Naga. Yang mana dia imam di zamannya yang kuat ilmu hadis, kuat ilmuqnya. Maka ditakuti oleh kelompok Ahlul Bid'ah di zamannya. Maka begitulah keberadaan orang-orang alim dari Ahlus Sunnah. Dia sangat ditakuti kelompok Ahlul Bid'ah di zamannya. Karena apa? Memberangus kebid'ahan-kebid'ahan dan subuhat dari kelompok Ahlul Bid'ah yang ada di zamannya. Maka dia dilakobi dengan Atinin. Sang Naga yang membakar subuhat Ahlul Bid'ah di zamannya. Dan dia sangat ditakuti karena keilmuannya yang cerdas. Dan dalam keadaan manhaj ahli sunnah. Seperti di zaman Sheikh kami mukbil. Dilakobi dengan Asadu Sunnah. Dia singa sunnah. Maka kelompok ikhwanil muslimin di zamannya seperti Azindani. Dan kelompok juga Syiah dan As-Sufiyah di Hadromot ditarim. Takut dengan Asadu Sunnah. Dengan singa sunnah ini. Dan kalau kalian duduk dengan Syiah mukbil. Maka Syiah mukbil itu pendek. Lebih pendek dari kita. Subhanallah. Dan murah senyum. Selalu tersenyum. Hua atyabunnas. Walakin inda Ahlul Bid'ah Asad. Dia bagaikan singa jantan yang menakutkan. Kenapa? Karena Syiah mukbil dengan ilmunya di kitab-kitabnya dan pelajaran-pelajarannya membantah kelompok Ahlul Bid'ah di zamannya. Dan membantah da'i-da'i dari masyaih-masyaih yang ada di zamannya. Maka mereka semuanya takut. Dikarenakan ilmunya dan bantahannya yang memberangus dari kebidahan-kebidahan mereka. Seperti Waqe Ibnul Jarrah Dilakobi At-Dinin. Sang Naga The Dragon. Dan dia rawi yang di atas derajat sikoh. Kemudian diriwayatkan dari Kurah Ibn Khalid. Dia Kurah Ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri. Dia hidup di Tobakoh yang ke-6. Waqe Ibnul Jarrah tadi hidup di Tobakoh yang ke-9. Dari Tobakoh As-Sugro Min Itba Utabi'in. Dan Kurah Ibn Khalid hidup di Tobakoh yang ke-6. Seperti Ibn Jureid. Dan dia di atas derajat sikoh. Dan meriwayatkan dari Yazid Ibn Abdillah Ibn Suheir. Dan dia hidup di Tobakoh yang ke-2. Fi Tobakoh As-Saniyah Min Kibar At-Tabi'in. Dan dia derajatnya rawi yang sikoh. Dan disini disebutkan Anil A'robi. Dari orang A'rob. Memaknal A'rob. A'robi maknanya minal badu. Maka orang badu. Maknanya orang yang datang dari pedalaman. Dan dia disebutkan di dalam hadith. Nabi. Orang badu itu man bada java. Barang siapa yang hidup dalam keadaan badu. Jauh dari tinggal dengan manusia. Maka kebiasaannya itu keras. Maka orang-orang badu di zaman Nabi dulu. Di dalam hadith-hadith yang kita pelajari. Keras sifatnya. Dan ini diantaranya Al-A'robi. Dia datang kepada Nabi. Dan meminta penjelasan tentang puasa. Maka diberikan kabar puasa Ramadan. Dan juga puasa tiga hari dalam satu bulan. Maka akan melunakan hati kamu. Menjadi kamu itu menjadi berakhlak mulia. Dan kita tutup pelajaran kita dengan pertanyaan. Taib disini majhul atau tidak disebutkan. Berkata Al-A'robi. Tidak diketahui sahabat ini namanya siapa. Apakah ini periwayatan hadith yang majhul. Yang unknown. Tidak diketahui. Yang do'ib. Jawabnya. Jika dia di tingkat derajat sahabi. Bertemu dengan Nabi. Dan meriwayatkan hadith. Meskipun tidak diketahui namanya. Tidak apa-apa. Maka tetap diterima. Itu jika dia seorang sahabi yang meriwayatkan dari Nabi. Meskipun tidak dikenal namanya. Hanya disebut Al-A'robi. Datang orang badu kepada Nabi. Dan menanyakan tentang puasa. Dijawab oleh Nabi. Puasa. Tiga hari dalam satu bulan. Ditambah dengan puasa. Wajib Ramadan. Yudhibna wagurashadr. Akan menjauhkan penyakit-penyakit hati. Menjadikan dia berhati yang mulia. Maka disini apakah diterima hobarnya. Padahal dia tidak diketahui namanya. Periwayatan dari An-Naum. Orang majhul. Tidak diketahui. Jawabnya. Jika ditobakoh. Di derajat. Sahabat. Tidak apa-apa. Berarti hadithnya sahih. Kenapa? Karena mereka telah ditautik. Dipuji oleh Allah. Di Al-Quran. Seperti Allah berfirman. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan dari muka bumi ini. Maka manusia paling baik adalah sahabat. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain. Di dalam surat taubah. Wassabikun al-awalun minal muhajirin wal ansur waladina taba'ahum bi'isanin radiyallahu anhum wa radu'an. Bahwa orang-orang, para sahabat. Yang hidup di zaman Nabi itu. Allah telah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Sehingga jika mereka tidak diketahui namanya siapa. Tidak apa-apa. Didalilkan dengan dua Al-Quran tadi dan hadith. Hadith yang mutawatir. Khairunasi korni. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zaman ku kata Nabi. Maka di sini. Meskipun kita tidak mengenal sahabat ini. Dan tidak diketahui oleh para tabi'in. Atau para sahabat yang lain tidak mengetahui. Orang badu ini namanya siapa tadi ya. Yang bertanya kepada Nabi. Tidak diketahui. Maka tetap hadithnya sahih. Namun jika selain dari sahabi. Seperti zaman tabi'in. Atau itba'u tabi'in. Misalnya. Meriwayatkan imam. Siapa contohnya? Imam Malik. Kola Malik. An Rojulin. Min Ahli Makkah. Misalnya. Berkata Imam Malik. Dari Rojul. Yang datang dari Makkah. Siapa? Tidak diketahui. Nah di sini sanadnya do'if. Kenapa? Karena dia bukan sahabi. Imam Malik itba'u tabi'i. Meriwayatkan dari tabi'i. Maka dia bukan sahabi. Tetapi tabi'i. Dan tabi'i di sini berbeda derajatnya dengan sahabi. Karena tadi sahabi telah dipuji oleh Allah di Al-Quran. Sebaik-baiknya manusia yang hidup bersama Nabi adalah sahabi. Ada pun di sini para tabi'in. Seperti Imam Malik. Hadathani Rojul min Makkah. Man hadha Rojul wallahu ala ma'adri. Idan do'if. Kenapa do'if? Karena di saat tidak diketahui rawi. Bisa jadi dia pendusta. Qadrubamah huwa kadib. Qadrubamah huwa sayi'ul hifat. Qadrubamah huwa matru'kul hadith. Bisa jadi hadisnya ditinggal. Idan al-jahalah. Seorang rawi yang majhul. Jika dia ditobakoh sahabat. La yadur. Maka tetap hadisnya sahih. Namun jika dia berada di bawah dari kelompok sahabat. Seperti tabi'in itba'u tabi'in. Maka hukumnya da'if. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilahil anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat menikmati.